Petugas kepolisian Resor Semarang melakukan peningkatan penjagaan Mapolres mulai Kamis pagi. Petugas yang mengenakan rompi anti peluru dengan senjata laras panjang memeriksa setiap gendaraan yang masuk ke dalam Mapolres. Peningkatan keamanan tersebut merupakan langkah antisipasi pasca terjadinya teror bom di Sibolga, Sumatera Utara beberapa hari yang lalu. Selain itu juga merupakan upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setiap orang yang masuk akan kita periksa secara negeri satu persatu. Kemudian juga anggota yang melaksanakan jaga kita lengkapi dengan senjata dan rompi anti-dungan. Kira-kira itu untuk menjaga keamanan memakau di Koresan Semarang. Meski pengamanan diperketat, pelayanan masyarakat berjalan seperti biasa. Peningkatan keamanan di lingkungan Mapolres Semarang akan terus dilaksanakan selama 24 jam. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.